Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys disini saya akan menjelaskan bahwasannya bagaimana kebun sawit dalam 1 hektare itu bisa menghasilkan uang berapakah kira-kira kebeli mobil enggak sih sebenarnya kalau punya 1 hektare kebun sawit baik langsung to the point aja jadi disini adalah untuk tanaman menghasilkan usia 6 tahun ke atas sampai dengan 20 tahun sampai juga 30 tahun boleh juga tapi kalau sudah di atas 20 tahun itu dosis pemupukannya menurun ini pemupukannya adalah 9 kg jadi 9 kg itu ini terdiri dari urea tsp, kcl, dulomit, borat seperti itu guys jadi berapa sih potensi panen dalam 1 tahun 1 hektare kebun sawit itu jadi kalau menggunakan bibit unggul yang saya alami ini dengan bibit marihat yang hambi ini yang hambi ini ya guys ya yaitu adalah bisa menembus sampai 30 ton guys setahunnya jadi setahun itu adalah 30 ton dikalikan 2 ribu guys ya jadi kalau harganya 2 ribu guys kalau harganya kan berubah-ubah seperti itu jadi kita enggak bisa memastikan seperti itu ya jadi jumlah uangnya itu yang kita dapatkan 60 juta rupiah guys jadi itu adalah 30 ton dikali 2 ribu itu 60 juta rupiah bisa juga 36 ton tapi saya ambil yang positifnya saja 30 ton ya guys ya jadi disini untuk pengeluarannya sendiri itu ada di upah panen guys jadi 30 ton itu dikalikan 250 rupiah sekali panen itu itu untuk upah pemanennya dan upah yang ngangkutnya itu segitu guys kalau di tempat saya itu itu adalah 7 juta 500 ya guys ya nah untuk upah tukang pupuk obat-obatan gulma saya total itu adalah sekitar 2 juta guys ya jadi untuk upah panen upah tukang pupuk obat-obatan itu adalah totalnya 9 juta 500 ya guys ya nah baik sekarang ke pupuk ya guys ya adalah yang paling besar ya guys ya ini adalah urea guys urea itu harganya 500 ribu dikalikan 8 sak itu adalah 2 juta guys ya untuk tsp sendiri itu pakai per tipos kalau kita guys itu 200 ribu dikali 6 sak itu 1 juta 200 guys untuk kcl itu 900 ribu dikali 8 sak itu 7 juta 200 guys karena memang kalau sudah berproduksi seperti ini adalah kclnya yang paling penting guys dan untuk dulomit itu adalah murah guys ya dulomit itu ada yang 35 ribu ada juga yang 60 ribu ya guys ya itu adalah dikalikan 3 kilo dalam setahun itu aplikasi pemupukannya sekali guys ya untuk dulomit itu 6 sak itu 360 ribu guys nah untuk borat ini 5 kilo guys dalam 1 tahun ini jadi dikalikan 30 ribu itu adalah 150 ribu jadi berapa sih pendapatannya jadi totalnya tadi guys ya untuk pupuk belanja pupuk belanja modal pupuk itu adalah 10 juta 910 ribu ditambahkan dengan 9 juta 500 jadi itu adalah jumlahnya itu jadi adalah jumlahnya itu 20 juta 410 guys ya untuk pengeluaran 1 tahun jadi kalau kita totalkan itu pendapatan bersih 60 juta tadi dikurangi biaya operasional opak panen 7 juta 500 opak tukang dan pupuk obat obatan pengendalian gulma 2 juta terus dikurangi lagi dengan opak pupuk 10 juta 910 ribu jadi totalnya pendapatan itu adalah 39 juta 590 ribu ya guys ya nah 39 juta 590 ribu itu kalau dibagi dengan 12 bulan itu kira-kira 3 juta 2 ratus 99 ribu 166 rupiah begitu guys ya mungkin untuk di tempat lain mungkin berbeda dengan perhitungan saya atau yang lebih mudahnya dengan memakai pupuk KCL NPK atau seperti apa itu beda ya guys ya jadi seperti itu guys ya proyeksinya jadi kalau untuk pupuk NPK sendiri lebih simpel ya guys untuk melakukan pemupukannya itu adalah dulomit 3 kilo dalam setahun sekali terus sudah itu memakai NPK itu sekitar dosis 8 kilo atau 9 kilo seperti itu silahkan mengkalikan saja misalnya kebun dalam 1 hektare itu harga NPK tapi NPKnya itu yang 13 untuk penyelamanan air ya guys 0,65 boron ya guys jadi tetap di tanaman sendiri KCL yang tinggi tetap di ujungnya nah sudah itu ditambahkan borat lagi guys karena unsur boratnya itu masih sangat kesil sekali jadi perlu ditambahkan karena dosisnya itu minimal 50 gram dalam 1 tahun seperti itu guys jadi itu guys penjelasan saya sekilas silahkan melakukan perawatan dan membobokan begitulah gambarannya kalau untuk pengen membeli mobil pajero ya kebun sawitnya harus luas karena uang per bulan 3.900.000 itu kalau di apa di 3.200.000 per bulannya itu kalau untuk makan juga habis guys ya karena kebutuhan sangat mahal di zaman sekarang ini mungkin itu saja terima kasih tetap subscribe like komen bagikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih